Ya Asnawi Makualam akhirnya mencetak gol perdananya di K-Lipdo atau Liga Korea pada Sabtu tanggal 23 bulan 7 2022. Ya hal ini pun mendapat sorotan publik Korea termasuk pelatihan Sun Greeners. Ya sejak awal Asnawi memang percaya diri bisa bikin gol usai bekerja keras saat latihan. Ya kita tahu bahwa gol tersebut terjadi kalau Anshan menjambu Kimpo FC dalam lanjutan ke Dua Liga di Anshan Hwa Stadium. Asnawi mencetak gol terakhir di menit 88. Prosesnya John Kim Giang memberikan bola ke Asnawi. Asnawi kemudian mengiring bola dan melepaskan tembakan. Tendakannya sempat mengenai kaki back Kimpo dan keeper lawan juga tak mampu menepis dengan sempurna. Alhasil bola pun masuk ke Tianggawa. Lim Jonghyun selaku pelatih Anshan mengaku Asnawi mengualam telah berlatih keras selama ini. Hanya saja potensinya tidak dimaksimalkan oleh pelatih sebelumnya yakni Jong Min Kok. Ia juga menguapkan bahwa Asnawi telah menyiapinkan bahwa dirinya mampu agresif dan bisa mencetak gol. Dia adalah pemain yang bagus. Dia selalu berlatih keras. Dia diperintahkan untuk aktif naik menyerang bersamaan dengan bertahan. Dia bilang dia adalah back yang agresif. Jadi dia bilang dia bisa mencetak gol dengan baik. Ujar Jonghyun. Dikutip dari Sportge. Ya ini pun menjadi hal spesial pasalnya Anshan Greeners mampu menang atas Kimpo dengan skor 3-1. Hal ini membuat posisi Anshan Greeners menerus naik ke atas kelas men. Walaupun saat ini Anshan Greeners harus berjuang dari Jonathan Gradashi dengan kemenangan ini setidaknya Anshan bisa naik ke kelas men tengah. Ini pun yang membuat pelatih Anshan Greeners merasa senang. Pasalnya Anshan Greeners mampu tampul baik di hadapan penonton sendiri. Bahkan pada laga melawan Kimpo memang adat. Diadakan festival Indonesia Fenestay. Dalam artian banyak sekali supporter Indonesia yang datang dan juga supporter asli Anshan yang juga datang di stadion Anshan West Stadium. Lalu bagaimana menurut kalian tentang performa Asnawi yang bagus ini? Apakah Asnawi bisa konsisten? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Selamat menikmati.